Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di video konten dokter Helmiadi SPOT Nah apa yang akan kita angkat di hari ini Di video ini adalah mengenai kasus ortopedi Salah satu yang paling sering terjadi Yang paling sering kita jumpai di UGD Dan paling sering kita tangani Yaitu tertancap anak panah atau busur Hari ini kita baru saja pulang dari operasi Di salah satu rumah sakit di kota Makassar Nah jadi kasus yang akan kita angkat di hari ini adalah Mengenai anak panah atau biasa kita sebut busur Kasus ini masih sering sekali kita jumpai di Makassar Apakah karena perang kah atau dia ada dendam Atau tiba-tiba orang tadi kenal Menembakkan dan menancapkan anak panah Di bagian tubuh pasiennya Nah di hari ini kita kedatangan seorang pasien Pasien laki-laki usianya 24 tahun Masuk dengan keluhan Tertancap benda asli yaitu anak panah atau busur Di bagian pinggang sebelah kanan Kejadian ini 30 menit sebelum masuk rumah sakit Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang Kita dapatkan hasil fotoronsennya seperti ini Lalu kita jadwalkan pasien disuruh puasa 8 jam Lapor ke kamar operasi Terus dikonsul anestesi Disuntikan antibiotik Dan dilakukan inform konsen Inform konsen itu adalah kita jelaskan mengenai Apa tindakan yang akan kita lakukan Apa resiko tindakan Kelebihan dan kekurangannya Komplikasi yang bisa terjadi Resiko yang bisa terjadi Lalu jika terjadi resiko Apa yang akan kita lakukan Kalau pasien dan keluarga mengerti Lalu setuju Pasien akan menangani surat inform konsen tersebut Nah jadi kita jadwalkanlah operasinya Mau lihat bagaimana operasinya Jadi operasi ini tidak kita tampilkan videonya secara vulgar Karena bukan untuk halayak umum Nah cukup foto-foto dan sepotong-sepotong dari bagian operasinya Ini kita akan mengoperasi pasir dari KMG untuk 24 tahun Masuk dengan turunan Terpancat anak-anak Di bingung sebelah kanan Kita akan melakukan proses perpasaran Teman-teman kita potong kepalanya Alhamdulillah Bagaimana dok? Aman? Insyaallah Jangan merokok Pak ya Merokok Ganti luka Ganti perban yang rajin Makan yang bergini Spoilt-spoilt bukan? Spoilt-spoilt Baik Itulah dia video kita Malam hari ini Kita bikinnya malam-malam Baru pulang guys Kalau ada pertanyaan Silahkan Anda tuliskan di kolom komentar Bisa juga Anda tanyakan disitu Kira-kira Kasih apa yang ingin Anda ketahui Atau pertanyaan-pertanyaan apa Nanti kita bikin video kontennya Jangan lupa Kalau Anda suka sama channel ini Untuk bantu Like, komen, share, dan juga subscribe Baik Salam sehat-sehat selalu Hati-hati berkendara di jalan raya Hati-hati juga saat di tempat kerja Dan sampai kita ketemu di UKD guys Baik Bilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax